selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang sudah bergabung melalui via whatsapp bu ya ini ada pertanyaan dari sahabat yuli di singapura bu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya saya mau bertanya bagaimana kalau menghadapi suami yang hatinya keras terus suka mukulin bu ya mohon jawabannya bu ya kekerasan mungkin kita kalau ketemu langsung orangnya mulai kapan dia keras kalau dia keras sebelum menikah anda salah pilih tapi kalau kerasnya adalah setelah menikah berapa lama baik kalau baru menikah sudah keras berarti anda tertipu memang anda anda tidak tahu atau sudah berapa tahun baru keras makanya inilah yang perlu anda koreksi diri kenapa dia bisa keras bisa jadi seorang suami keras karena seorang istri membuat kesal seorang suami dia mengadari tidak patuh kemudian dia suka melanggar kemudian juga tidak mendengar kemudian macam hal menjadikan seorang jadi keras hati jadi sebaiknya seorang wanita itu adalah koreksi diri dulu koreksi diri anda sendiri kalau ternyata diri anda sudah berbenah melayani suami dengan penuh kelembutan dan seterusnya dengan baik kalau ternyata suami masih keras perlu dilihat keras itu keras watak atau keras hati ya wataknya itu memang keras cara ngomong tapi hatinya penuh kasih ada kan orang suka anu tapi dia punya cinta enggak ada tapi kalau sudah keras hati sudah di samping tidak punya cinta ngeri keras hatinya suka mukul lagi suka mukul lagi sebab kadang pukulan itu bukan bukan serta-merta kebencian ya ada ada memang cara mengungkapkan itu seperti itu hanya perlu belajar ada ada seorang ibu itu dengan anaknya dikit-dikit mu mukul itu bukan benci loh dia dia cara mencintai yang salah kan begitu ada atau tidak coba dikit-dikit mukul padahal bukan bukan ingin ingin menghancurkan bukan karena cara menerjemahkan cinta kemampuannya seperti itu makanya perlu lihat suami itu adalah model apa sih kalau memang itu adalah memang hati yang keras orang yang keras artinya bukan kepada istri saja kepada yang lain juga sama keras beda dengan jika kerasnya sama istri saja tentu ada yang enggak beres dalam sebuah jadinya bagaimana bisa lembut dengan orang tapi dengan istri malah tidak bisa ini boleh ajak diskusi yang cantik dalam hal ini ngobrol tapi kalau ternyata sama yang lainnya juga keras semuanya keras maka ketahui lah sama memang kita harus berusaha memahamkan dan seterusnya tapi bekalnya anda harus beda memang begitu orangnya mau gimana lagi makanya tahan-tahan aja terakhir minta cerai itu seperti apa ya ya sama kalau sudah di dolem ya sabraha dia mencerai dolem dipukul lida semangnya maka ketahui lah sebenarnya sederhana lelaki baik lelaki yang roki itu lelaki yang punya kehormatan lelaki mulia lelaki baik dan mulia dia tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya itu layak dipukul lelaki mulia tidak akan memukul istri biarpun sang istri layak dipukul karena rendah sekali memukul itu adalah sebuah bentuk yang tidak baik dipandang mata benar pun kadang tidak indah kan apalagi dalam keadaan salah maka bagaimana seorang istri kalau dia mampu bertahan dapat pahala setelah dipukul di dolimi dia kan tapi kalau tidak bertahan dan memang unsur kesalahan bukan dari seorang istri kalau unsur kesalahan dari seorang istri tinggal berpenas saja kalau ternyata terjadi pukulan dan unsur kesalahan dari seorang suami yang memang keras kasar dan seterusnya maka seorang istri bisa membebaskan tipinya dari tempelengan dengan cara minta cerai sah baik biar apalagi kalau ini sudah berkaitan misalnya sampai mukul sampai membahayakan membahayakan dan sebagainya karena kalau tidak seperti itu sudah darajat wajib wajib iya demi mencari keselamatan dirinya baik biar dan juga nanti sebenarnya lebih dari lebih jauh dari itu adalah kebaikan sang anak kalau seorang ibu ditembeling oleh sang bapak anak melihat apa yang terjadi setelah itu kebencian sang anak kepada siapa? bapak tidak bisa berbakti pada akhirnya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati